Mukernas Partai Persatuan Pembangunan menuai dinamika dalam pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai PLT Ketua Umum. Sebagian pihak menyetujui, namun ada juga pihak yang menolak dengan alasan melanggar AD ART Partai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Vera Bahasuan. Vera, hingga saat ini bagaimana proses Mukernas yang berlangsung di sana? Apakah ketidaksamaan pendapat masih berlangsung mengenai pengukuhan Suharso Monoarfa? Ya, memang baru saja pembukaan acara pushooran kerja nasional dari Partai Persatuan Pembangunan ini baru saja selesai. Dan memang sedikit ada pergolakan ataupun juga dinamika di dalamnya ada yang menyetujui. Karena ini sesuai ataupun juga menghormati fatwa yang diberikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair selaku dari Ketua Majelis Syariah dari Partai Persatuan Pembangunan. Namun ada juga sebagian kadar yang tidak menyetujui ataupun juga menolak hal ini karena beranggapan bahwa ini tidak sesuai dengan AD ART dari Partai, yaitu terkait dengan Pasal 13 yang menyorekan bahwa seharusnya dari PLT Ketua Umum harusnya digantikan oleh dari Wakil Ketua Umum. Namun mengingat ada berbanyak alasan maupun juga pertimbangan. Dari sisi alasannya salah satunya adalah karena memang ini dalam keadaan darurat mengingat 30 hari lagi Pilek dan juga Pilpres ini akan diselenggarakan sehingga dari pengurus harian partai dari Persatuan Pembangunan ini menyegerakan untuk dapat segera mengukuhkan PLT Ketua Umum dari P3 ini. Dan untuk mengetahui seperti apakah sebetulnya kesiapan dari seorang Suharso Mono Arfa yang didaulat sebagai PLT Ketua Umum yang rencana akan dikukuhkan pada malam hari ini. Saya sudah bersama dengan beliau Pak Suharso. Dinamika ini bergolak di tubuh P3. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, yang pertama saya kira ini keliru kalau untuk mengatakan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena pasal 13 itu tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Karena semua wakil ketua hukum menarik haknya. Jadi karena menarik haknya maka terjadi kekosongan. Kekosongan hukum itu lalu ditanyakan kepada mahkamah partai. Lalu ada pasal 20 di mana partai itu juga harus menghormati dan mengikuti keputusan dari majelis syariah. Jadi karena partai ini adalah partai ulama, tentu semuanya akan kembali kepada keputusan ulama. Dan dalam hal ini adalah bahmun sebagai ketua majelis syariah yang memberikan fatwah kepada kami. Nah, jadi ketika terjadi kekosongan itu, maka dengan sendirinya, maka dipakai pasal itu dan disampaikan kepada mahkamah partai. Mahkamah partai bersidang dan kemudian itu memutuskan. Jadi saya kira itu keliru besar kalau mengatakan kita itu tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak. Arti ini dapat disimpulkan bahwa pasal 13 ini dipatahkan dengan pasal 20 yang memastikan bahwa ketentuan dari ketua majelis syariah. Tidak digunakan. Tidak digunakan karena yang mempunyai hak itu menarik diri. Ya kalau mereka menarik diri, mau tidak mau terjadi kekosongan. Lalu siapa? Kan harus ada yang mau memimpin ini. Kalau semuanya menolak itu sebagaimana? Maka karena itulah Mbah Mun sebagai ketua majelis syariah memberikan fatwa. Dan fatwanya itu yang saya dengar belum minta kali ini saya mohon untuk disetujui. Begitu. Lalu jelang pemilu tentu ini sebagai suatu hal yang darurat juga untuk ditubuh dari partai persatuan pembangunan. Seperti apa konsolidasi yang disiapkan untuk jelang Pilpres maupun juga Pilak ini? Ya pertama seperti kita ketahui dulu orang mengatakan bahwa partai ini masih dua kubu. Menurut saya sudah tidak ada sejak muktamad 2016. Jadi secara legal formal kita itu hanya satu. Tetapi mungkin saja secara kultural yang masih tersangkut dengan emosi seperti itu. Mereka akan saya undang kembali untuk mau berkumpul bersama-sama membangkitkan kembali partai persatuan pembangunan ini. Ya termasuk misalnya saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Jan Farid. Dan Pak Jan Farid mengatakan bahwa kita kali ini harus bersama-sama untuk membangkitkan P3. Dan kita sama-sama berjuang supaya kita lolos PT 4 persen. Itu sangat mengharukan buat saya Pak Jan Farid yang seperti itu. Jadi menurut saya dan saya berharap yang lain juga ya misalnya Agus Wafi juga mengatakan seperti itu. Jadi tiba-tiba semua merasa konsen, peduli bahwa kita dihadapi dengan sebuah prahara yang harus dihadapi bersama-sama. Baik terima kasih Pak Suharto Monoarfa dan semoga pengukuhan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita tunggu seperti apa kesulitan maupun juga jalannya rangkaian acara pengukuhan dari PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan mulai dari malam ini. Demikian Syazza kembali ke Anda. Terima kasih Fera Baswan atas laporannya dari Bogor, Jawa Barat.